Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mendesak Israel agar melindungi pekerja kemanusiaan di Gaza. Hal tersebut dikatakan Blinken dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Yoav Galan di Washington, D.C. pada Senin 24 Juni 2024. Selain itu, Blinken juga membahas upaya yang sedang berlangsung guna mencapai gencatan senjata di Gaza. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengusulkan gencatan senjata yang mencakup pembebasan semua sandera yang ditahan Hamas serta lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Blinken juga memberitahu Galan soal upaya diplomatik agar terciptanya keamanan, tata kelola, dan rekonstruksi di Gaza selama periode pasca konflik. Diketahui, Galan mengunjungi Amerika Serikat untuk berunding dengan para pejabat pemerintah AS tentang konflik di Gaza. Galan juga mengadakan pembicaraan dengan utusan AS Amos Hoeksteen untuk membahas langkah menuju fase ketiga. Fase ketiga menurut Israel yakni mencakup pertemuan intensitas rendah di Gaza, serangan udara yang ditargetkan, penarikan pasukan, dan lain sebagainya. Selain bertemu Hoeksteen, Galan juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk membicarakan solusi diplomatik. Israel sedang menghadapi kejamanan internasional karena mengapekan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut genjatan senjata segera. Sebelumnya, kedatangan Galan ke Amerika Serikat ini juga disambut dengan protes masa. Terlihat para demonstran meneriakan kejaman saat Galan tiba. Move on you Move on you Move on you Saat ini sekitar 80 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza telah meninggalkan rumah mereka sejak konflik dimulai. Banyak warga juga terpaksa berpindah-pindah tempat untuk menyelamatkan diri. Terima kasih telah menonton!